Intro Hai semua, hai semua. Kau semua ketemu lagi dengan aku, Lysian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, set selalu, dan dalam lindungan Tuhan, dimanapun kalian berada. Aku udah lama gak bikin vlog, tapi kali ini aku tiba-tiba bikin vlog mau tunjukin puasa 10 hari. Tapi bukan puasa kayak puasa gak makan, gak minum seperti yang sebelumnya. Ini seperti kita bilang puasa Sadrach, Mesach, dan Abednego. Kalau mereka tidak makan hewani seperti daging, ikan, dan kerang-kerangan. Dan di sini aku juga tidak makan coklat, tepung-tepungan, atau yang seperti fast food. Pokoknya hanya tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan. Dan tanpa minyak ya, tanpa minyak. Kalaupun pakai minyak, pakai olive oil sedikit. Jadi, aku mulai dari semalam, jam 6 sore. Jadi, kemarin itu tanggal 2, bulan 5, 2023. Nah, hari ini adalah tanggal 3, bulan 5, 2023 ya. Jadi, ini hari pertama aku puasa. Jadi, hari ini aku mau tunjukin juga berapa timbanganku. Jadi, 9 hari ke depan nanti berapa hasilnya. Dan aku akan barengi dengan olahraga juga ya. Ini dia, kalau mau lihat, boleh dilihat tubuhku. Aku sudah semakin tua juga. Dan tubuhku juga sudah mulai melar, melar, melar. Ya. Jadi, di sini ada lemak-lemaknya semua. So, aku akan tunjukin berapa timbangan aku. So, ini dia timbangannya. Mari kita timbangnya. Berapa itu? 76 ya. 76 kilo. So, tadi aku sudah kasih lihat perutku yang buncit. Oke. Lemak-lemak yang ada di tubuhku ini. Lengan ya, terutama sama perut ya. Dan tadi aku sudah kasih lihat kalian juga. Timbangan aku 76 kilo sekarang. Tanggal 3, bulan 5, 2023. Aku akan puasa Sadrach Meshach Abednego. Kalau yang Kristen pasti tahu di Alkitab. Atau, kalau bagi kalian yang nggak Kristen. Intinya, simpelnya, puasa hewani. Jadi, nggak makan daging, nggak makan ikan. Pokoknya, hanya sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi, nggak makan gula juga. No coklat. Terus, nggak minyak. Kalau pun mau pakai minyak, pakai olive oil. Sedikit aja. Kalau mau tumis apapun. Jadi, aku kebanyakan makan raw food. Sayuran gitu. Salat gitu. Nggak dimasak. Bisa dimasak, tapi tanpa minyak. Kayak direbus-rebus aja gitu. Dan nggak pakai penyedap rasa juga. Biasanya kan aku pakai kayak boleon gitu dibilang di sini. Atau kayak Royco. Tapi ini aku nggak. Sekarang aku akan olahraga. Olahraga sedikit dari YouTube aja. Bagian untuk perut, lengan, semuanya. Jadi, mungkin sekitar 30 sampai 1 jam aku olahraga nanti. Baru habis itu mandi, baru istirahat. Dan besok pasti kerja. So, besok aku update lagi. Tetap semangat untuk sehat. Ini hari yang kedua aku puasa. Tanggal 4 bulan 5, 2003. Timbang berapa yang kurangnya? 75,3 ya. So, tadi aku udah timbang. Yang kemarin timbangan aku 76 kilo. Hari ini jadi 75,3. Jadi, berkurangnya 0,7 kilo. Lumayan lah ya. Jadi, kalau kalian mau tahu apa aja aku makan. Jadi, pagi sarapan. Aku makan 1 pisang. Pisang biasa. Pisang kayak gini. Siang aku makan 3 jeruk mandarin. Terus, makan salad yang bekal aku bawa. Terus, istirahat kedua aku lapar. Aku makan buah pir. Terus, tadi aku makan sup juga. 1 mangkok. Supnya itu sayuran ya. Sayuran. Sukati kalian lah. Mau sayuran apa. Tapi, aku sayurannya sawi putih, wortel, sama tempe. Cuman, dia direbus. Tidak dikasih minyak ya. Jadi, nggak ada penyedap rasa juga. Cuman, hanya sedikit garam aja. Lalu, sekarang aku kalau untuk... Itu tadi kan makan malam yang sup itu. Sama ini. Ada sekitar hampir 750 ml. Itu dari 1,5 kilo wortel. Aku jus. Jadi, gitu aja untuk hari kedua ini ya. Biar nggak panjang. Aku mau olahraga. So, see you in next day. Salam sehat. Yes, yes, yes. Nah, ini aku baru bikin bekal untuk besok ya. Kalau aku jam istirahat, makan siang. Besok ini adalah lunchku. Jadi, ini ada tomat timun. Terus, ada ini blueberry. Kelihatan ini. Terus, ini ada radish. Aku nggak tahu di Indonesia. Tapi, nanti kalau aku taruh video atau edit videonya. Aku taruh lah bahasa Indonesia-nya ya. Terus, ini ada olive. Atau apa ini ya? Dibilangin ya. Pokoknya nanti aku tulis lah ya. Ini. Ini ada asin dia. Jadi, dari sini nanti asinnya. Jadi, itu aja. Oh ya, sama ini. Selah. Kalau kita bilang ini apa ya? Selah ya. Selada ya. Daun yang biasa kalau kita mau makan karedok. Atau mau makan, apa sih namanya? Gaduh-gaduh. Ini kan ada sering ini. Jadi, ini adalah sup makan malamku. Aku masak cuma direbus aja. Ini ada tempe, wortel, dan sawi putih. Dan sedikit garam. Kalau aku masih lapar gitu. Ini aku makan. Ini bukan sponsor. Almond. Ini di roasted sama garam aja ya. Jadi, bukan digoreng. Jadi, aku makan ini. Kalau untuk ngemil-ngemil gitu ya. Jadi, jangan yang digoreng-goreng. Karena menghindari minyak ya. Itu aja. Aku mau tidur. Hari ini tanggal 5 bulan 5, 2023. Ini adalah puasaku yang ketiga. Tembang ya. 75 kilo ya. 75 kilo. So, hari ini timbanganku 75 kilo. Dan kalau kita lihat. Yang kemarin itu 75,3 kilo ya. Jadi, 75,3 kilogram. Hari ini 75. Berkurangnya 0,3 kilogram atau 300 gram. So, sekarang aku mau olahraga. Dan see you in next day. Tunggu update ku lagi. Semangat sehat. Yes, 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 yes. Ini dia wortel. Ini hampir 2 kilo ya. 1 kilo lebih gitu. Kalau nggak salah 1,8 atau 1,7 ya. Sekitar segitulah. Hampir 2 kilo ya. Terus, aku akan user disini. Jadi, ini dia hasilnya cuman sedikit. Bayangkan 1 kilo 800 atau 1 kilo 700an gitu. Hampir 2 kilo wortel. Airnya cuman sedikit ini. Jadi, ini ampasnya. Aku akan peras. Karena dia masih basah kelihatan ya. Nah, ini dia ampasnya. Atau sisa dari user yang ini tadi. Cuman sedikit. Jadi, aku akan peras. Ini dia. Kalian, ini sebenarnya kain putih ya. Tapi, karena udah sering aku pakai. Jadinya udah jadi warna orange. Jadi, ambil kain putih bersih gini. Masukin disini. Terus, kalian peras. Ini ya, seperti ini. Ini. Tuh. Banyak kan? Masih banyak loh. Tuh. Apalagi yang itu tadi yang masih ada disitu. Banyak. Nanti aku kasih lihat berapa liter ya hasilnya. So, ini dia hasilnya. Kelihatan ya. Ini dia 1000 mililiter. Jadi, 1 liter ya jadi jatuhnya. So, aku udah dapet 1 liter. Jus wortel asli. Tanpa air, tanpa gula, tanpa semuanya. Jadi, setelah diperas pakai yang putih itu tadi ya. Kalau enggak tadi kan cuma sedikit kali segini. Nah, ini hasilnya lebih banyak. Jadi, 1 liter. Aku akan minum ini setelah nanti habis olahraga. Ya. Hari ini tanggal 6 bulan 5, 2023. Ini adalah puasaku yang keempat. Sekarang kita timbang ya. 74,5. 74,5. Sekarang puasa yang keempat, timbangannya 74,5 kg. Dan yang kemarin 75 kg. Jadi, berkurang 0,5 kg. Yeay, lumayan. Semangat. Semangat, 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 semangat sehat. Aku akan olahraga sekarang. Walaupun udah gak malam. Karena tadi yang ngedit video. Tapi, aku harus sempatkan setidaknya 30 sampai 1 jam. Eksersize atau sport. Olahraga. Dan setelah itu mandi dan tidur. So, sampai ketemu. Besok, tunggu update ku lagi. Semangat sehat. Yes, 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 yes. Ini adalah makan siangku, ada bulberry, ada apel, avokado, sama with love. Hari ini tanggal 7 bulan 5, 2023. Ini adalah puasaku yang kelima. Sekarang kita timbang ya. 74,4. Jadi, ini adalah hari kelima puasaku. Berkurangnya cuma sedikit. Karena tadi aku memang lapar. Jadi, banyak kerjaan juga. Jadi, banyak gerak. Terus, aku makan pisang itu ada 4. Sebelum aku makan siang sup, seperti biasa. Aku makan pisang 4. Jadi, berkurangnya itu sedikit juga ya. Jadi, tadi 74,4. Kan kemarin 74,5. Jadi, berkurangnya 0,1 kilogram atau 100 gram. Tapi, yang penting semangat ya. Semangat sehat. Jadi, sampai ketemu lagi. Besok, yang hari ke-6. Sudah hampir selesai. Oke, aku mau olahraga walaupun udah malam. Aku olahraga paling nggak 30 menitan. So, sampai ketemu besok. Ini adalah sarapan pagiku. Jadi, pisangku udah habis. Jadi, aku hari ini makan apel. Pagi-pagi. Ini adalah makan siangku. Aku kasih pakai kacang minte atau cashew nut. Yaitu di-roasted ya. Jadi, dia bukan digoreng. Aku kasih sedikit di dalam. Supaya, ini nambah kayak gurih sih sebenarnya. Tapi, alami ya. Jadi, ini ada with love. Ada kacang minte ya. Ada blueberry, timun, dan tomat. Tadi, aku baru belanja. Ini, aku beli banyak pisang. Supaya, kalau aku lapar. Aku bisa makan pisang gitu untuk nge-meal. Hari ini, tanggal 8, bulan 5, 2023. Ini adalah puasaku yang ke-6. Sekarang, kita timbang ya. 73,8. 73,8. Jadi, hari ini, timbangan aku 73,8. Kemarin, 74,4. Jadi, kurangnya 0,6 kilogram atau 600 gram. Yeay! Semangat sehat ya. Ini lumayan ini kurangnya. Karena, kemarin cuma 1 gram. Sekarang, 600 gram. Alias, 0,6 kilogram. So, sekarang aku mau olahraga. Dan, sampai ketemu besok lagi. Tunggu timbangannya berapa lagi. Semangat sehat. Yes, 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 yes! Yeay! Ini adalah makan siangku di tempat kerja. Tiga mandarin sama salat yang aku bawa dari rumah. Hari ini, tanggal 9, bulan 5, 2023. Ini adalah puasaku yang ke-7. Sekarang, kita timbang ya. 73,4. So, hari ini, puasaku yang ke-7. Tadi timbangannya 73,4. Kemarin, 73,8. Jadi, kurangnya 0,4 kilo atau 400 gram. Yeay! Lumayan ya. Jadi, hari ini aku nggak akan makan sup sayur. Tapi, aku hanya minum jus wortel. Karena, kemarin pengalaman cuma 100 gram yang turun. Aku makan 4 pisang. Meskipun, memang tumbuh-tumbuhan juga. Tapi, tetap juga itu jadi energi ya. Jadi, nambah berat badan juga gitu. Walaupun, itu fiber kan. Benar di buah-buahan gitu. Tapi, dia kan ada memang gulanya gula natural. Tapi, tetap aja juga jadi berat badannya kurangnya cuma sedikit. So, aku hari ini nggak makan malam. Dalam artian, aku tadi cuma makan pisang. Untuk makan malamnya, pisang sama sedikit kacang almon. Terus, aku bikin jus wortel 2 kilo. Ya, jadi sekitar 1 liter nanti dapatnya. Sekarang, aku mau bikin jus wortel. Terus, olahraga. So, sampai ketemu besok. Kira-kira berapa kurangnya. Dan, aku akan update. So, semangat sehat. Yes, 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 yes. Hari ini tanggal 10, bulan 5, 2023. Ini adalah puasaku yang ke-8. Mari kita timbang. 73 kilo. So, tadi aku udah nimbang-nimbang ya. Jadi kan kemarin 73,4 kilogram ya. Itu yang di hari ke-7. Hari ini yang hari ke-8. 73 kilo. Jadi kurangnya 0,4 kilo atau 400 gram. Untuk hari ini dan kemarin, itu sama. Makan siangnya itu aku udah kasih lihat ke kalian fotonya. Ya, seperti biasa sama, salat-salatan. Satu box kecil gitu. Terus aku sama 3 mandarin. Dan hari ini nanti malam juga sama. Hari ini dan kemarin juga sama. Aku makan pisang nanti satu. Dan untuk minum jus wortelnya 2 kilo. Dan dapatnya 1 liter. Jadi, aku udah pernah pengalaman. Makan pisang 4 yang waktu yang aku kelaperan yang hari minggu itu. Dan itu cuman turunnya 100 gram aja. Jadi 0,1 gram. Jadi, aku coba yang sekarang ini. Jadi, gak usah banyak makan. Dan aku juga gak makan kacang minte atau kacang almond dan sebagainya. Hanya yang apa yang masuk yang tadi aku sebutkan itu. So, yeay! Aku semangat, tambah semangat. Karena ini 2 hari lagi. Ini besok 9 terus 10 hari Jumat selesai. So, sampai ketemu besok. So, semangat sehat. Yes, 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 yes! So, baik. Hari ini tanggal 11 bulan 5 2023. Ini adalah puasaku yang ke-9. Mari kita timbang. 72,7. Jadi, tadi timbanganku 72,7. Kemarin 73. Jadi, kurangnya 0,3 kilogram atau setara 300 gram. Yeay! 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 Lebay! So, aku akan bikin jus. Tapi, kalau menurut aku, kalau aku pikir sekarang, Kayaknya mau aku kurangin si wortel-wortel ini, jusnya nggak jadi 2 kilo, tapi 1 kilo. Karena kurangnya dikit. Kayak kemarin, waktu aku makan pisang 4 itu, kan cuma 100 gram. Jadi, sekarang aku pikir mau kurangin aja, karena kan jus wortel ini manis. Walaupun memang manisnya manis alamiah gitu ya. Tapi, aku pikir lagi, karena besok sudah terakhir hari puasanya. Yaudah lah, aku bikin aja juga 2 kilo wortel. Jadi, hari ini makan pisang sama 2 kilo wortel. So, aku besok terakhir puasa sampai jam 6 sore, tanggal 12 ya, bulan 5. So, pokoknya tunggu terus. Dan, kira-kira berapa besok kurangnya, aku update lagi ya. Semangat sehat! Yes, 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 yes! Semangat sehat! Semangat sehat! Semangat sehat! Hari ini tanggal 12, bulan 5, 2023. Ini adalah puasaku yang terakhir. Sekarang kita timbang ya. 71,9 So, tadi aku udah timbang dan kita lihat, timbanganku hari ini 71,9. Yeay! Kemarin 72,7, jadi kurangnya 0,8 kilogram atau 800 gram. So, kalau di total itu, dari tanggal 3 itu, total kurangnya 4,1 kilogram. Jadi, aku sudah berhasil. Tepuk tangan untuk diri sendiri dan aku ucapkan terima kasih sama Tuhan karena semuanya karena anugerah dari Tuhan. Jadi, 10 hari ini kalau kalian baca di Alkitab itu, puasa Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, terkenalnya kalau kita bilang 10 hari. Kalau Daniel itu 21 hari, tapi sama, posisinya sama. Hanya makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi, kalian udah bisa belajar dari pengalamanku. Walaupun kayak tumbuhan-tumbuhan, kalau kita pun makannya banyak, itu pun bisa kurangnya sedikit. Kayak kemarin aku pernah makan pisang sampai 4 karena merasa lapar juga. Jadi, cuma kurangnya kan cuma 100 gram kan atau 0,1 kilogram. So, jadi kalau mau dibilang, kalian kalau yang bagi belum pernah puasa, apalagi seperti aku tadi itu cara makannya, jangan dipaksa. Pokoknya, kalian coba dulu ke diri kalian. Misalnya, kalau kalian agak merasa pusing, lebih baik entah kalian makan tempe tahu atau kalian makan sedikit nasi, karbohidrat. Kalau kalian nggak bisa sama mengikuti ke aku. Kan itu tergantung tubuh masing-masing. Dan satu lagi aku sarankan di sini, jangan dipaksakan. Satu lagi juga, kalau mau mencoba puasa Sadrach, Mesach, dan Abednego, selalu minta tuntunan dari Tuhan. Selalu minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita menjalannya itu sehat, bugar, dan satu hal lagi. Bukan hanya menguruskan badan, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk jiwa kita. Karena di sini juga aku melatih diriku supaya nggak marah, supaya nggak melakukan hal-hal yang negatif. Pastinya mungkin kalian pikir, ah kayak suci aja semua, bukan juga. Cuman aku usahakan supaya aku nggak marah, supaya nggak emosian, supaya selalu bersuka cita gitu. Jadi, bagi kalian di sana, puasa ini cocok sekali. Dimana kita juga nggak makan daging kan. Karena banyak aku dengar kalau makan daging itu, katanya, katanya ya, aku nggak tahu, belum pernah riset-riset sih, belum apa. Katanya gampang marah gitu. Jadi, kalau mau nggak marah itu, 9 hari jangan makan daging dulu gitu sih katanya. Waktu itu aku pernah nonton waktu acara. Ada ibu-ibu yang nasihatin Pak Ahok lah waktu itu, kalau nggak salah. Nah, jadi, oh berarti kalau tidak makan daging 9 hari itu, kira-kira kita mungkin cooling down gitu. Jadi, satu hal di situ aku belajar sih. Dan aku ngerasa di badanku juga sekarang, meskipun masih ada lemak di perutku, tapi aku udah merasa ringan ya. Kelihatan juga dari pipiku, ya, dari lenganku, dan satu lagi juga olahraga. Kalau kalian nggak sanggup 30 menit, at least 15 menit setiap hari gitu. Nah, kalau aku mau baca firman Tuhan, aku bagi share sedikit di sini ya. Mungkin kalian di sana ada yang bukan Kristen, tapi satu hal di sini. Puasa Sadrach, Mesach, dan Abednego ini, kalau di firman Tuhan dihasilkan itu mereka bertambah segar, bugar, lebih tampan daripada yang lain. Dan di sini dikatakan Tuhan menambahkan hikmat mereka atas pengertian-pengertian gitu. Jadi, kisah ini kalau kalian baca di Daniel, di Daniel 1 ya. Itu bagaimana Sadrach, Mesach, dan Abednego, dan Daniel juga, itu diambil Raja Nebuchadnezzar ketika Raja Nebuchadnezzar itu mengalahkan Raja Yoyakim, Raja Israel. Jadi, pemuda dari suku Yahuda diambil untuk dipekerjakan di Istana Raja Nebuchadnezzar. Tapi karena si pengawas Raja ini mau memberikan makanan sama mereka, tapi makanan Raja. Kalau makanan Raja itu terkenal dengan daging-dagingan, anggur gitu ya. Dan aku nggak tahu, nggak diceritakan memang di sini ada daging babi, tapi yang pasti bangsa Yahudi itu nggak makan daging babi. Makanya Daniel di sini dikatakan, dia tidak mau menajiskan diri. Jadi, bukan hanya muslim aja ya yang nggak makan babi ya. Tapi Yahudi, dan kalau aku kan beragama Kristen Advent, jadi aku juga nggak makan babi. Jadi, itu haram juga. Jadi, Daniel di sini dikatakan, dia nggak mau menajiskan diri. Makanya dia nggak mau makanan Raja. Jadi, dia sarankan sama si pengawas yang merawat mereka, kasihlah kami makanan sayuran dan buah-buahan. Tapi, si pengawas ini bilang, aku takut kalau kalian nanti lemas, aku yang disalahin Raja. Karena dia berpikir kalau makanannya buah-buahan, sayur-sayuran, pasti nanti kalian lemas gitu. Nah, kalau mau kita udah terbiasa berpikir kayak gitu, sebenarnya salah besar ya. Kalian coba dulu, itu aja. Sama seperti aku. Pertama kali itu, memang awalnya memang kesannya lemas. Karena kita udah terbiasa makan daging, makan ikan, hewani. Ketika kita udah makan seperti yang ini aku, memang dia agak, apa ya dibilangnya, kayak beralih gitu ya. Kayak memang kita merasa kayak lemas, kayak energi berkurang. Tapi setelah kita jalani, jadi kita badannya malah lebih ringan, lebih segar bahkan. Lebih sehat gitu aku rasa. Dan nggak sesak napas, nggak gampang pusing kepala aku. Karena kemarin mungkin kolesterol aku udah tinggi, kan udah hampir 80 setidaknya. Kalau di tanggal 2 itu aku sebenarnya nimbang, itu pasti di atas 76 kilo kan. Nah, di sini, singkat cerita ini ya. Si pengawas Raja ini nggak percaya, tapi Daniel bilang, kalau gitu kita coba dulu 10 hari. Nanti hasilnya gimana, nanti kamu lihat katanya. Nah, setelah 10 hari dicoba, di sini dikatakan di Alkitab, mereka bertambah sehat, bugar, lebih gemuk ya, lebih padat, bukan gemuk lemak ya. Tapi maksudnya itu pasti mereka tuh lebih berisi gitu. Dan Tuhan memberikan hikmat sama mereka. Di sini, Tuhan juga melihat kita, apa yang kita lakukan dalam tubuh kita. Karena dia itu kan bersemayam di dalam diri kita. Makanya di firman Tuhan dikatakan, tubuhmu adalah kabah Allah. Ketika apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, racun-racun ke apa, itu sama aja kita seperti mengotori gereja. Atau tempat ibadahnya Tuhan, atau tempatnya Tuhan bersemayam di diri kita. Makanya, aku belajar di sini juga, memang sih nggak sempurna ya. Siapapun kita nggak ada sempurna, tapi aku berusaha untuk menjaga diriku. Dan apalagi ini kesempatan kedua aku, dikasih Tuhan aku sehat. Dikasih bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Makanya di sini, Tuhan pun memberikan hikmat katanya. Berbagai hikmat sama Sadrach, Mesach, dan Abed Neku. Bagi kalian, kalian baca aja dari Daniel 1. Nah, di situ ada keterangannya. Tapi aku akan baca sedikit di sini ya. Ketika mereka yang lewat 10 hari dicobai tuh. Ini aku baca di Daniel 1, ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Terus di ayat 17 ya, di Daniel 1, ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi Daniel diberikan pengetahuan untuk menerangkan semua mimpi ya, berbagai mimpi. Kemudian yang lain juga, Sadrach, Mesach, dan Abed Neku itu juga diberikan kepandayan juga. Jadi, hikmat dan kepintaran itu mereka ada diberikan Tuhan. Nah, aku juga berdoa untuk itu. Diberikan hikmat, kepintaran. Karena sumber itu semua hanya dari Tuhan. Sumber juga aku bisa melakukan ini cuma dari dia, kekuatan dari dia. Karena banyak orang juga belum tentu sanggup. Jadi, semuanya dari dia. Makanya, kalau kalian mau coba, aku sarankan juga. Memang ada niat dari hati. Terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Dan, pastinya Tuhan akan memberikan. Karena firman Tuhan, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi, bagi kita yang mau mencoba, ya. Minta sama Tuhan kekuatan. Dan satu lagi, kalian juga bisa minta hikmat. Kalau merasa kuat, lanjutkan. Kalau misalnya nggak kuat, coba dulu entah satu hari, dua hari, tiga hari. Nah, kalau kuat, lanjutkan, lanjutkan. Tapi, kalau nggak, stop. Maksudnya, kalian makan nasi dulu. Misalnya, kalau kalian gemetaran, dan sebagainya. Jadi, jangan dipaksakan. Atau, kalau aku sarankan, kalian juga bisa, seperti aku. Nggak mungkin makan nasi, tapi kalian misalnya makan pisangnya agak lebih banyak. Tapi, seperti yang kemarin, waktu kalian timbang kurangnya sedikit, pasti kalian nanti jadi bersemangat lagi, gitu. Ini aja dari aku untuk di puasa 10 hari Sadrach, Meshach, dan Abednego. Dan Daniel juga termasuk di sini. Tapi, nanti sebenarnya ada cerita di Alkitab juga. Histori bagaimana Daniel puasa 21 hari. Puasanya sama. Hanya makan sayuran dan tunggu-tungguan. Tapi, selama 21 hari. Jadi, bagi kalian di sana, silahkan mencoba. Dan minta tuntunan dari Tuhan. Ini aja dari aku, supaya nggak panjang videonya. Selamat, sahabat. Tuhan memberkati. Haudu! selamat menikmati